Intro Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang suami di Waihubawai kanan tega membunuh istrinya. Dua pegawai PLN kritis akibat mobil yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang. Intro Presiden Joko Widodo melihat perbaikan jalan kecamatan Rumbia Lampung Tengah yang diambil alih pemerintah pusat. Intro Presiden Joko Widodo Jumat siang mendatangi kecamatan Rumbia Lampung Tengah untuk melihat perkembangan perbaikan jalan di daerah ini yang perbaikannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Kedatangan Presiden didampingi Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Perbaikan jalan di Lampung Tengah dimulai dari kecamatan Kota Gajah Seputi Banyak, Rumbia hingga Seputi Surabaya sepanjang lebih dari 60 km. Perbaikan jalan yang semula asfal kini hampir 100% diganti jalan beton. Ditargetkan perbaikan jalan ini selesai pada akhir tahun ini. Presiden menyatakan bisa tidur di dalam mobil saat dalam perjalanan ke kecamatan Rumbia Lampung Tengah karena jalannya kini sudah bagus. Pak ingat tidurnya? Semuanya sudah mulus, jadi di dalam mobil ya bisa tidur. Mulus benar kalau sekarang ini mulus benar. Tadi apa, dan yang dipakai adalah rigid 30 cm, saya kira ini akan awet jatuh berapa puluh tahun. Awet, awet sekali. Jadi kita harapkan dengan pembangunan seperti ini rakyat tidak menguluh lagi mengenai jalan yang besar. Jalan bagus seperti ini telah dinanti warga sejak lama. Warga meyakini dengan jalan bagus bisa mendongkrak ekonomi mereka, sebab harga bahan pokok bisa lebih murah dan penjualan hasil bumi lebih lancar. Senang banget Pak, dulu jualannya jelek, sekarang udah bagus, diperbaikin. Kalau dulu gimana, Bu? Jalannya susah, kayak kolam. Nah kalau sekarang? Alhamdulillah, jalannya mulus sekarang. Ya mudah-mudahan jalannya sampai sama lain ya, alhamdulillah terus. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung Tengah pada tahun ini untuk kedua kalinya. Pada bulan Mei lalu, mobil Presiden terseok-seok saat melintasi jalan raya dari Kota Gajah hingga Rumbia, karena banyak lubang yang menganga dan dalam. Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan kementerian PUPR mengambil alih perbaikan 17 ruas jalan di Lampung dengan menggelontorkan anggaran Rp 800 miliar. Ari Susanto dan Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Tengah. Penderitaan warga tiga desa di kecamatan Pardasuka yang bertahun-tahun hidup dengan jalan rusak akhirnya berakhir. Jalan desa mereka kini diperbaiki yang semula jalan asfal kini diganti dengan jalan beton supaya bisa lebih awet. Jalan yang diperbaiki melintasi desa Pardasuka Selatan, Tanjung Rusya Timur hingga desa Selapan. Menurut warga, saat jalan rusak perjalanan dari desanya ke kantor kecamatan memakan waktu lebih dari satu jam. Namun setelah diperbaiki hanya sekitar 20 menit saja. Dengan ini masyarakat Selapan sangat bangga dan terbantu biasanya kita menempuh Pardasuka itu dalam jangka waktu satu jam. Ini paling ukuran 10 menit. Dengan pembangunan ini mudah-mudahan bisa dilanjutkan untuk yang ke depannya. Ini adalah murni usulan dari masyarakat Selapan yang berkeinginan bahwa untuk memajukan perekonomian terutama. Sehingga mereka dapat mendistribusikan hasil bumi mereka dengan kondisi jalan yang baik. Ini komoditinya bisa sampai ke tempat pengkul ataupun tempat-tempat pasar-pasar yang ada di Kabupaten Pingsu ini dengan lancar dan baik. Perbaikan jalan menelan anggaran hampir 28 miliar rupiah. Warga meyakini dengan jalan bagus sekarang bisa mendongkrak ekonomi mereka. Sebab mengangkut hasil panen lebih mudah dan ongkosnya bisa lebih murah dibanding saat jalan rusak. Asep Sehfullah melaporkan dari Pering Sewu. Sekarang duduk dengan nyaman, kakinya maju ke depan boleh. Puluhan pecandu judi daring duduk santai melingkar di halaman sebuah kafe di Waihalim, Bandar Lampung, Minggu Siang. Mereka lalu diberikan sugesti untuk lepas total dari judi dengan metode hipnoterapi oleh Ibtu Rosali. Sambil memejamkan mata, para peserta yang kebanyakan anak muda ini terus mengikuti sugesti yang diberikan. Mereka diminta membenci judi daring setelah terjebak bertahun-tahun dan menghabiskan harta hingga ratusan juta rupiah. Kegiatan ini digelar oleh Direkturat Direkserse Kriminal Khusus Polda Lampung sebagai upaya memberantas kian maraknya judi daring berbagai jenis dan merugikan masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pionir bagi wadah-wadah yang lain untuk melatangkan hidup tersebut. Sehingga kegiatan judi online ini di wilayah Lampung ini tidak ada lagi. Jadi wilayah Lampung terbebas dari judi online. Polisi mengajak masyarakat khususnya anak muda untuk berperan dalam memberantas judi daring. Sugesti hipnoterapi juga diharapkan bisa memutus kecanduan judi dan para korban yang sudah merasakan dampak negatifnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sakit, sakit, kecanduan, judi online. Pagelaran sendratari dan teatrikal oleh pelajar dan santri memeriahkan peringatan hari santri di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadin, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Minggu Siang. Pertunjukan seni ini mengisahkan perjuangan para kiai dan santri saat berperang merebut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Para santri diajak meneladani perjuangan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan. Menghargai jihad para ulama yang telah membangun hari santri nasional. Jadi sebagai santri kita harus lebih meneladani hari santri dan harus bangga menjadi seorang santri. Agar jiwa religius kita lebih bertambah lagi. Kami para santri ini hari santri adalah makna yang luar biasa. mengenang, menghargai, kiai para santri yang menjadi suhadak, gugur, demi mempertahankan kemerdekaan. Lalu sebagai bentuk rasa syukur, para peserta diajak untuk makan tumpeng bersama dalam acara gerebek tumpeng yang diikuti ribuan santri dan warga sekitar Pondok Pesantren. Peringatan hari santri ke-8 ini diawali dengan apel besar santri dan warga. Kedepan peringatan hari santri akan terus dilakukan dan akan digelar semeriah mungkin. Artadisa Putra melaporkan dari Lampau Selatan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fika Rana dan seluruh tim redaksi, pamit undur diri, selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!